Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kita menafsirkan Alkitab secara hurufyah, api penyucian, nama latinnya purgatorium, tempat penyucian. Lalu dalam lukisan biasanya digambarkan ketika seorang imam mempersembahkan Ekaristi, ada orang-orang tertentu yang punya indera kenap bisa melihat Sebenarnya waktu itu begitu banyak jiwa-jiwa menunggu masuk surga dan berkat doa-doa, jiwa-jiwa itu bisa masuk surga. Siapa yang masuk dalam api penyucian, saya jelaskan secara singkat. Kadang-kadang orang katolik sendiri tidak mengerti. Mereka mengatakan orang katolik itu sebelum masuk surga masuk ke api penyucian dulu, baru masuk surga. Tidak. Ajaran katolik begini, kalau orang meninggal ada tiga kemungkinan. Kalau waktu meninggal dia dalam keadaan suci, dia dalam keadaan tidak punya dosa-dosa berat, dalam keadaan mau berdamai dengan Tuhan, menerima Tuhan, ketika dia mati dia layak masuk surga. Langsung, karena dia suci, tidak ada. Satu masuk surga. Kemungkinan yang kedua, ketika dia mati dia menerima Tuhan. Tetapi dia mempunyai dosa-dosa yang sudah diampuni, dosanya diampuni, tetapi jiwanya masih belum disempurnakan. Nah, untuk menyempurnakan jiwanya yang sudah diampuni dosanya, gereja katolik yakin ada masa sebelum masuk surga, masa disucikan oleh Tuhan yang namanya purgatorium. Nanti dasarnya saya berikan, tapi saya terangkan dulu kemungkinannya. Yang ketiga, ketika dia mati dia menolak Tuhan, sampai akhir hidup menolak Tuhan. Tidak mau bertobat, maka masuk neraka. Satu dari tiga ini. Sekarang yang Bapak sulit terima adalah, mengapa sebelum masuk surga ada kesempatan untuk dimurnikan. Sebelum saya jawab, saya mau tanya kepada Bapak. Kalau ada seorang anak melakukan kejahatan, sifatnya itu jelek. Pemarah, iri hati, jelek sifatnya ya. Suatu hari karena marah, dia membanting televisi gitu ya. Dia bersalah atau enggak Pak? Bersalah atau enggak? Bersalah. Terus dimarahi oleh orang tuanya, terus dia minta maaf. Ya kan? Minta maaf. Bapak atau ibu yang baik mau enggak memaafkan? Mau. Kesalahannya, dosanya, kurang ajarnya, dimaafkan enggak? Dimaafkan. Sifat jeleknya sembuh enggak? Belum tentu. Jadi orang tua yang baik ketika anaknya nakal, mengampuni, memaafkan anaknya tapi mengatakan, oke, Papa maafkan. Tapi kamu satu minggu tidak boleh ini sebagai hukuman. Mengapa dihukum padahal dimaafkan? Sekali lagi tanya, mengapa dihukum padahal sudah dimaafkan? Hukumannya itu untuk memperbaiki sifatnya yang jelek. Bedakan antara kesalahannya sudah dimaafkan dengan sifatnya yang jelek yang harus diperbaiki. Nah, dalam gereja katolik, orang itu berdosa, itu kurang ajar sama Tuhan. Minta maaf kepada Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Dosanya, kesalahannya, kurang ajarnya, diampuni. Tapi setelah diampuni, hatinya perlu diapakan? Diperbaiki. Nah, ketika masih hidup di dunia, dalam sakramen pengakuan, orang berdosa. Saya marah terus pada istri saya. Terus menghojat istri saya, mempersalahkan istri saya. Nah, waktu mangkuk ke dosa, mengakui salahnya, lalu imam mengatakan, oke, Tuhan mengampuni dosamu, tapi minta penitensi yang berguna. Oke, Bapak, kalau mau marah minum air, jangan ditelan. Jadi sebelum marah, airnya diparuh. Kan tidak bisa marah. Itu penitensi, biar bisa menahan marah. Oh, Bapak harus banyak puasa. Ini terlalu banyak minuman keras, makanya pemarah. Orang pemabuk itu pemarah. Maka Bapak harus, ini bukan tentang Bapak loh ya, ini hanya contoh ya. Bapak tidak boleh minum-minum lagi. Itu namanya penitensi yang berguna untuk memperbaiki jiwanya yang rusak. Itu selamat di dunia, Pak. Tapi sekarang, seorang yang hidupnya jelek, berdosa terus, ketika mau mati, bilang, panggil saya, panggilkan pastor. Saya mau bertobat, panggilkan pastor. Pastor datang, dia mengaku dosa. Saya berdosa, saya sudah meninggalkan keluarga, dan lain-lain-lain. Diampuni dosanya. Apakah jiwanya langsung suci, lalu masuk surga? Aduh, kalau begitu, kasihan suster-suster, pastor-pastor. Hidup baik, sama saja dengan orang yang ketika mati, diampuni dosanya, sama-sama masuk surga. Enggak. Ketika dia mengaku dosa, dosanya diampuni, tetapi ketika dia mati, gereja yakin, jiwanya belum bersih, belum baik. Maka sebelum masuk surga, Tuhan membersihkan jiwanya. Itulah masa yang namanya api penyucian. Apa itu seperti neraka? Maka disebut api? Tidak. Tidak sama dengan penderitaan orang yang ada di api neraka yang menyiksa. Api penyucian ini disebut api, karena sifat api itu menyucikan. Dan orang yang di api penyucian, menderitanya, bukan karena disiksa. Orang yang di api penyucian, menderitanya karena menyesal bahwa sudah berdosa, menyesal belum bisa ketemu Tuhan secara penuh, karena masih disiapkan untuk bertemu Tuhan. Masa menunggunya inilah menderita sekali. Maka digambarkan seperti api. Sekarang dasarnya dalam Alkitab apa? Kok ada saat untuk, kalau sudah mati kok ada saat untuk disucikan lagi? Nah inilah Pak saya coba. Dalam dua makabe ada cerita, orang Yahudi yang mati dalam perang suci, ternyata punya jimat-jimat, lalu mereka bingung. Kalau orang ini mati dalam perang suci, masa tidak masuk surga? Tapi ternyata punya dosa. Di balik jubahnya ada jimat. Jimat adalah dosa bagi orang Israel. Lalu mereka bingung, bagaimana ini? Masa dia masuk neraka? Oh enggak. Mereka mengumpulkan uang, mempersembahkan korban, minta kepada Tuhan, ampuni mereka yang gugur dalam perang suci, tapi juga punya cacat yang harus diampuni. Lalu mereka mendoakan orang mati. Kalau mendoakan orang mati tidak ada gunanya, mengapa ada dalam kitab makabe? Bahwa ada doa-doa dan korban untuk mendoakan orang yang mati, agar jiwanya dibersihkan, agar dosanya diampuni lebih lanjut, itu tanda bahwa kita boleh mendoakan orang yang sudah mati. Masih bisa ada perubahan setelah orang mati. Nah perubahan yang terjadi setelah mati itulah yang dalam gereja katolik dinamakan masa api penyucian disucikan. Juga Yesus atau Paulus ya, kalau saya tentang Yesus saya mengatakan begini, ini keterangan saya ya, belum selesai persiapannya, dia sudah mati, dosanya sudah diampuni, tapi belum dijalani hukumannya, jiwanya belum disucikan, maka ketika dia mati, ya sama Tuhan disucikan sebelum masuk surga. Berkat doa para kudus, berkat korban Yesus, orang itu mengalami proses pemurnian jiwa sebelum boleh masuk surga. Lalu, Yesus pernah mengatakan, segala hojat melawan anak manusia bisa diampuni, tetapi hojat melawan roh kudus tidak bisa diampuni, baik di dunia ini, maupun di dunia lain. Saya ulangi, dosa itu menghojat roh kudus tidak bisa diampuni, baik di dunia ini, maupun di dunia lain. Berarti, ada dosa lain, yang bukan menghojat roh kudus, bisa diampuni, atau di dunia ini, atau di dunia lain. Nah, pengampunan di dunia lain itulah, bagi gereja katolik, dia belum masuk surga, karena belum siap, mari kita doakan, biar prosesnya cepat. Nah, itu dasarnya, berdasarkan ayat-ayat yang saya sebut. Nanti, kalau belum puas, pinjam buku saya, ada bagian, yang menerangkan lebih rinci, tentang api penyucian. Tapi, dasar yang paling penting, Bapak ingat, mengapa dalam makabe, orang yang sudah mati, bisa didoakan, supaya dosanya diampuni. Itu tanda bahwa di dunia lain, setelah orang mati, masih bisa, dibereskan oleh Tuhan. Itu dasarnya. Oke? A-men. Amin.